Intro Yang punya sekolah itu Yang punya sekolah itu Sekarang ketua PSSI-nya Al Jashair Mas, saya tidak pernah Kita tidak pernah sumpim Mendebatkan negara Al Jashair Kita mendebatkan bagaimana konsep negara ini Bisa, ya kan Karena harusnya tetap mau gak mau Cita pemerintahan harus dibuat dulu Terus pada saat Masuk di SMA ke universitas Gue gak main di club Walaupun gue disini masih di club Kompetisi Sabtu Minggu Rentar namanya Jadi kalau bicara Basic teknik Walaupun Pesahabah itu juara dunia Kancing Gue juara dunia yudo lah Tapi bicara seawa seawa bola 3000% lebih jago gue Itu soal kayak ini Ini sebentar, gue mau cerita Tahun 87 Waktu Bercew Matulaukewa Jadi pelatih Tim nasional dan Indonesia juara Pertama kali medan limas Itu saksinya Dan dia Dayan Moist Konsernya juara Bukan diri taksi Dia kan lawan-lawan Saksianya dilakukan Terus Tanya di darah nanti Jadi intinya tuh gini Kita menjelang final Waktu pelat nas Kita mencoret pemain Memasukkan pemain Itu biasa Tapi di final Itu gue diskusi Sama B.C. Matulaukewa Gue bilang Kalau lu nak selongkoto Lu pasang Dia kanan luarnya Ke Indonesia kalah Dia minta solusi Kebetulan pelatih-pelatih Zaman dulu itu Fair play Mau diskusi dengan wartawan Dan zaman gue ya wartawan Semua wartawan Mantan pemain bola Semua 90% Semua main di club Edilah Renko Yesaya Sorin Fahyamanan Semua main di club Kenapa kita Yang dimaksud club itu adalah Club Liga Makanya club kecil Zaman dulu Belum ada Liga Zaman dulu club kompetisi Kompetisi Gak ada di Indonesia Adanya PSSI Perserikatan PSSI Tapi kita juga di PSSI Tapi maksud gue gini Ini satu poin aja Kenapa kita Merasa Tahu Soal teknik Berke Matulaukewa Kalau gitu Siapa kok Lu harus pasang Ribut WD Kenapa Ribut WD Dia taknya gitu Nah seluruh kutul Di kanan luar Selalu ikut tim nasional Dan selalu Setiap tahun 6 bulan sekali Main dengan Malaysia Main dengan Thailand Semua pemain Tahu Mas Rokoto Gayanya Nah dia dikatakan Ribut WD Dia mati Lu kasih kesempatan Jangan diganti Cuma lu menit main Mereka diskusi Ada Sultan Ada Salon Palap Sultan masih hidup Satu-satunya Saksi yang masih hidup Di antara Berce Salman dan Meningga Poinnya bagaimana Jalan terlalu Poinnya ketika Berce Malam itu Dia Menurunkan 90 menit Ribut WD Gue sama teman-teman Disitu yang ngasih diskusi Itu bahagia Berarti Kita Berarti Taktik strategi Perang-perangan Dalam 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 sepak bola Itu Kita Menjadi saksi Dan Saat itu Ribut WD Palawan Itu 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 Baru Puncaknya Itu Paling puncak Sebelum-sebelumnya Kalau kita Di PSIS Semarang Di Persibaya Kita diskusi Sama pelatih Selalu Diskusi Dan selalu Pelatih Mau diskusi Sama wartalah Pertanyaannya Sekarang Mana ada Wartalah Sekarang Diskusi Sama pelatih Maksud gue itu Jadi Mas Jadi Itu konteksnya Adalah Mas Apa Mas Toro Secara Analisis Sebagai Penganalisa Karena Mempunyai Basic Pernah bermain bola Terus menjadi Analisis Tapi untuk Sekarang Mas 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 Toro Tidak mengerti Namanya Metodologi Olahraga Mas Maksud saya Adalah Penggerak 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 Ini Selain Dia mempunyai Basic Seperti Mas Toro Ini Dia harus Mempunyai Mas Metodologi Olahraga Memahami Mas Memahami Metodologi Olahraga Jadi Mas Soal Metodologi Metodologi Pemain bola Profesional Metodologi Pemain bola Mas Anda mengatakan Metodologi Olahraga Siapa Ola Oke Kita ngomong Mas Mas Toro nanti nggak dari setiap anatomi itu bagaimana dia bisa membuat eksplosif Bagaimana bisa Hai paru-paru ini mencapai po tumas berapa ada semua karena kita harus butuh informasi dan kita kalau kita mau membangun pembinaan kita butuh psikolog kita butuh orangtua itu sudah ada metodologi itu bener bahwa ukurannya bahwa ukurannya itu metodologi soal anatomi ya gue bukan dokter tapi itu anak-anak ya dokter itu ya itu ya itu bener Mas tapi yang perlu dikembangkan di dalam olahraga tadi Mas ya yang namanya metodologi olahraga setiap tiga bulan itu sudah ada perkembangan ada artinya itu sudah dibikin tapi bukan gue bikin gue bisa kalau gue jadi orang yang disitu gua akan mencari lima orang semua 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 punya ilmu masing-masing itu wajib di sebuah pembinaan di semua bola salah satunya dari lima itu adalah orangtua itu faktor pendukung siap lagi ada sih kegungan dokter di kolok atau dokter anak-anak orangtua itu ada makanan pendukung nah itu semuanya bukan pendukung lima-limanya harus jalan bareng gue punya revolusi pembinaan coba pula revolusi jadi sekarang pembinaan coba pula kalah sama punya gue lebih 1000% kalah dan totalnya sudah ada banyak Hai dari pembinaan itu umur 12-16 nyeket jadi balik lagi kayak zaman gue di kampus kiam bener apa salah sama punya kenapa secara-secara metode itu olahraga bener apa itu kan menurut versi gue di sepak bola itu revolusi kembali lagi jadi sekarang 12 tahun orang bisa kasih sepak bola bisa bayangin ya loh umur 12 tahun 14 tahun pakai sepatu gimana mau spring ini berat Hai jauh kalau dulu kiam makanya ada sumati ada aduk-aduk anak kecilnya semuanya kan nanti belum beli mengundis selain belum sekarang gue di metode itu umur 17 16 ke 17 baru dikasih sepatu pakai sepatunya cenderah apalagi pakai kaki tapi itu limitis kalau kalau masih nyeket ini peristiwanya banyak contohnya ini kombinasi antara tikitaka total rumbo sama Afrika ini revolusinya ini ditemukan sekarang semua sudah ada 16 negara yang melakukan revolusi komunitas ya al-jara sahib sorry maan-anak itu mas dalam pertumbuhan dia tidak boleh membawa beban memang benar tidak boleh membawa beban dari 0 usia 0 sampai 18 tahun tapi kalau hanya sepatu ya itu bukan sebuah beban tapi untuk membiasakan jadi itu membiasakan Mas jadi kalau orang nyeker dengan orang pakai sepatu itu ada masanya bukan dari kecil harus dibiasakan kita mau tertip hidup dibiasakan ya Mas dari keluarga harus dibiasakan ini membangun konsep gue itu revolusi gitu loh bukan produk mau di debat nggak bisa ini mau revolusi kebetulan di Indonesia nggak dijarankan tapi di Thailand Vietnam kenapa mereka sekarang bilang juara karena metode dunia itu belgia punya sekolah itu akan demi itu tanpa keeper lagi nyeket tanpa keeper ini kejadian 16 tahun al-jazair disuruh mengaktifkan sekolahnya ini suruh menghadapi umur 17 U17 U17 al-jazair untuk Biala Afrika diadu umur kalah pemain kalah nggak ada keeper nyeket 7-0 mas kalau itu apa kenapa jadi kan itu kalau itu terlalu jauh Mas enggak ya makanya sudah ada kok sekarang yang ada Indonesia nggak mungkin itu dijalankan kecuali siapa yang mau biayain ini jalan jadi besok kalau tim nasional mau mempersiapkan ke PLA Asia apa PLA dunia uji coba sama punya gue ini pasti kalah kenapa saya kalau bilang pasti kalah saya tidak pernah setuju kalau saya belum pernah tahu tentang prodisasinya seperti apa saya orang praktisi olahraga jadi program pertahunnya saya harus tahu ini ceritanya oke dia punya tim untuk meragru untuk 5 tim merekrut semua dokter-dokter semua dan waktu sekolah waktu sekolah mereka tidak ada sekolah matematika eh bah sejarah di sekolahnya nih dia lewat sekolah pendidikannya ini yang peristiwa di sekolah revolusi ini gue kasih tahu dia merekrut orang-orang yang anatominya psikologinya gisinya masih bisa dicorek di sini orangtuanya ketika orangtuanya tidak setuju karena dia butuh anak ini mungkin umur 17 pindah hobi tidak disopak bola mungkin jadi basket itu dicorek Hai dicorek udah bener lah udah waktu orangtuanya bilang ini kita mau masuk di pesantren orangtuanya bilang ini kita biayain setahun cita-citanya makanya dia mau kita jadiin jadi pemain bola tadi lah tadi kita mau cetak padi yang bagus orangtuanya ngasih padahal talentnya gila skillnya gila kita corek ini seleksinya nih konsentrasi bikin sebuah bola ini mas boleh saya potong tidur pakai bola jadi dia tiap datang masuk ke kampus saya dengan ide nya mas Taro ini 100% saya setuju secara ini ya secara teknis pasti sudah kita sepakat mas Taro Bener tapi apakah impact dari anak itu setelah dia pensiun gini sebentar, sebentar impactnya apa? karena pemerintahan belum ada konsep itu mas sekarang kamu bilang besok pendidikannya lu sama aja tadi punya konsep 25 tahun 50 tahun, nah ini mana bisa negara kayak gini ini kan kita bicara sharing iya benar, saya udah masuk setelah dia pensiun ini sama boleh nih aku kasih contoh aja Ayax Ayax itu Neta pemain Ayax pensiun nomor 35 udah selesai tahun 5 semua orang kayak Neta nih, jebolan Ayax, dikasih kursus lu mau kursus beratnya gak? gua mau, saya lu, wah gua malas, apa? manajemen, lu apa lagi? bagian keuangan lu apa? gua mau iu semua dikasih ilmu terus Ayax keluar ditelepon sama klub dari seluruh dunia gua butuh pelatih yang sertifikat CD untuk anak-anak lu butuh berapa? 4, dikasih 4 artinya, seluruh dunia sekarang setelah pemain-pemainnya itu ganteng sepatu, mereka di sekolah dikasih lo masing-masing betul itu mas, itu setuju sekali saya mas, tapi kalau itu dilakukan di Indonesia jangan kita ngomong jangan impact keluar mas, kalau impact keluar itu bener sekali tapi kita harus melihat bangsa kita juga mas artinya yang kita lihat bangsa kita adalah bagaimana konsep yang mas Toro buat itu itu untuk bangsa ini mas, jangan kita ngomong untuk luar mas, itu terlalu jauh mas mas antara bumi dan langit gua itu udah presentasi 10 tahun sama orang kaya di Indonesia enggak ada yang mau enggak ada yang mau mas misalkan gini mas orang tuanya akan menanyakan mas orang tuanya akan menanyakan sorry, ntar gua tunggu dulu waaah ya jadi gini kalau itu dilakukan di Indonesia mas tigur sama bola itu 100% bukan bener mas kalau lu mau mencintai lu apapun lakukan dengan hobi yang bola misalkan tapi di Indonesia mas masa depan untuk menjadi seorang olahraga lah tidak dijamin tanpa ada pendidikan dasar umum ya mas tanpa ada pendidikan dasar umum tidak akan ada solusi dari 1 juta dari 250 juta 1 juta aja yang jadi paling 24 sisa ini masa depannya mau digirim kemana masa depannya apakah dia akan menjadi sampah masyarakat karena tidak mempunyai pendidikan dasar yang baik karena dia tidur dengan bola terus paling yang beruntung 10% ya kan 10% aja sisanya ini mau dibawa kemana itu menurut saya mas Toro membuat konsepnya jangan terlalu jauh keluar mas tapi konsep itu harus diterapkan ke Indonesia supaya impact kenegaraannya untuk membangun seberdaya manusianya juga utuh itu seperti apa selain dia berprestasi pendidikannya terjamin kerjanya juga terjamin apa nih mas solusinya kalau hanya melihat secara prestasi pada golden apa golden apa golden eggnya aja terus selesai golden eggnya apa rangitnya kesana ini harus bisa disolusi mas banyak orang yang sudah meneliti bangsa melayu kita nih bangsa melayu ini fakta nih walaupun nanti tapi bener gak apa kata saya enggak sebenar ini masih panjang oh iya silahkan belum dibenerin sama dia belum belum gua bener bener salah semua kan salah semua jadi anatomi dokter-dokter anatomi seluruh dunia itu sudah menganalisis bangsa melayu dari Papua sampai Cina eh apa ya itu sudah Papua melayu salah ya dari Sampang Melanesia 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 gua bilang itu malayu lah itu ketemunya ada dua poin yang pertama anatomi Indonesia ini mau dikasih apa suplomen obat disuntik yang pakai cara apa aja pakai nggak pernah bisa jadi pemain bola hebat di seluruh dunia kenapa ya itu tadi karena anatominya gak memungkinkan karena tulangnya kalah gede sama yang di Afrika kalah gede sama yang di Eropa tetapi ada bagusnya cuma satu di anatomi Indonesia yang di bangsa anatomi rahang makanya orang yang menurut saya jago komentator bola bener bener impinya itu tapi jadi jangan jangan penah mimpi kalau kita melihat mas olahraga saya boleh tanya mas bayu iya saya pak bola mana yang dibangun oleh sistem pendidikan yang bagus dan maju korea jepang korea korea jepang korea jepang kalau anda bilang inggris bener kita ngomong olahraga yang menghidip dengan pendidikan yang baik kita ngomong ke seluruh dunia atau ke ras kita Asia kalau korea dan jepang kita harus bicara mas ras kita mas ras kita Asia baik tapi kalau kita kepada ras Eropa perbandingannya adalah orang Eropa dalam satu tahun memakan daging lebih dari 40 kg bangsa Indonesia satu tahun lima kg dia belum tentu bisa makan bagaimana otot merah dan otot putih bisa terbangun dengan baik gini dengan saya cuma nanya ingin menambah mungkin nanti kalau mas bayu bicara dengan orang lain jadi begini ras bahasa agama itu tidak akan bisa memperkuat mental seseorang kita kenal lihat aja di negara-negara sosialis seperti Brazil atau segala macam Argentina menjadi kuat kenapa? karena dia adalah bangsa meledius bangsa yang memainkan perasaan bukan otak makanya teori yang dikatakan oleh Toro ada benerannya peluk bola setiap hari setiap hari main dung 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 pakai kaki jadi ketika sense of belongingnya tumbuh mentalnya kuat dia bukan tadi kan ada cerita ya bahwa menang sama yang pakai bola pakai apa? pakai sepatu itu bukan karena perbedaan yang satu yang satu pakai sepatu yang satu punya mental yang kuat untuk menang karena sedang orang yang mendapat pendidikan ini suka menganggap remeh orang ah pakai ngeker ngeker mana mungkin bisa ngalahin gue apalagi gak ada keepernya kan gitu karena itu dia kalah karena pendidikan itu yang dia akhirnya kalah untuk melawan orang-orang ini nah orang-orang ini diperkuat dengan mental yang kuat karena basisnya tadi itu adalah masyarakat meledius dia menggunakan ini daripada otaknya nah ketika dia mampu memenangkan itu baru dididik kemudian dikasih satu sistem pengembangan yang luar biasa dari pemerintahnya itu yang bener mas jadi kombinasi nih antara yang dikatakan oleh mas Toro kalau bicara tadi kan dia bilang revolusi nah kalau revolusi itu kan dari lediknya dari akar yang memenang saya mas tau gak sekarang mas tanya deh peti jumana yang bukan orang berantem peti juda Amerika itu bukan berantem semua dan masuk ke penjara preman tidak ada yang dididik lewat lewat sekolah preman butuh duit dia ngeliat ring eh gue juga bisa nyali bicara nyali kemudian dia lihat cara nyali bayangin mas di ring cuma dihadapkan oleh satu orang sementara di pasar dia berantem di perubet 5 orang menangnya menang dia nah yang lebih maksud kita orang ini ada semacam revolusi kebatinan yang harus dibangun lebih dulu untuk menjadi pesepak bola profesional gitu nah saya harus di dukung pemerintah ada harus di dukung pemerintah ya sialnya di negeri ini pemerintahnya cowok gak ngerti bola itu apa itu pendidikannya juga gak ada nah aku tambahin yang revolusi bola itu tadi di sekolah jadi dia di asrama itu sekolahnya cuma bahasa Inggris bahasa Spanyol bahasa Perancis bahasa Latin itu di Afrika nih bahasa Perancis satu pelajarannya di luar bahasa matematika dan gurunya harus profesor kenapa? karena passing kontrol bola bagaimana berat bola apa segala itu ada di Afrika dan ini sekarang ada 16 bahkan sekarang ada 20 negera yang membangun revolusi itu adalah dulu namanya total football merasa sebuah dewa tiba-tiba di Spanyol ada Tiki Taka ada Mesir tambah lagi ada Afrika saya sih gak menyanggara masalah itu ya tapi konteks untuk menjadi seorang juara konteks menjadi orang juara satu anatomi harus bener-bener mas seringnya gak ada orang bodi fein fein semuanya semuanya gede lebih gede pinggul pinggangnya lebih kecil ada orang yang bentuk postur tubuhnya tong ramping jadi atas kaki pinggul sama itu mas ya itu harus dibedakan mas masuk di bola misalkan itu body yang seperti apa yang bentuk tongkah atau yang bentuk ini itu mas kalau di Jerman lu masuk di Sd gitu mas otot dominan kamu merah atau putih itu terlihat lu akan masuk dimana ya kan itu Sd nya ada ya itu sayang karena apa itu sayang mas kalau orang fein gini Terus terus berputar Pinggulnya lebih cepat Atasnya lebih lambat Tapi kalau bentuknya tong Yang atas dan bawah sama Perputaran Atas dan bawah sama mas Nah itu satu Yang kedua masalah hisi mas Bangsa kita ini Hisinya sangat rendah Dominasi fisiknya Itu akan terbatas dengan itu Sumber daya manusia kita Cara pandang untuk melihat ke dunia internasional Terlalu sempit Karena dibatasi sama namanya bonus Belum menjadi seorang bintang Dia sudah mendapat Salary lebih tinggi Jadi dia ah disini Kalau mentok ini juga cukup untuk masa depan saya Itu satu Eh kedua Yang ketiga mas Masalah dukungan pemerintah itu tidak optimal Jadi analisa Spot sainnya Metodologi olahraga yang pertama itu Tidak terkaji dengan baik Jadi ada tiga komponen ini Pemerintah tidak pernah peduli Pemerintah tidak cuek Keempatnya adalah Kultur kita Kita di tropis Di tropis ini memanjakan kita Ramangan Eh orang kecil Sesu masih bisa makan Ya itu aja Makan nasi dengan kecap Ada teri dikit Udah happy Udah happy Udah yang penting Perut kenyang Yang dipikirkan bangsa kita adalah Perut yang penting kenyang Meskipun Padahal kalori itu Tidak mencukupi Untuk seorang atlet Padahal kalori Setiap latihan harus Ditemu 4.800 kalori Yang harus dikeluarkan setiap hari Dalam satu hari kan Dia harus berlatih 6 jam Bisa 3 pagi Bisa 2 jam pagi 2 jam siang 2 jam sore Atau 3 jam pagi 3 jam sore Itu sudah ada programnya Basic programnya ada Kecenderungan orang-orang kita Ini cenderung males mas Males itu yang tidak Tidak ada obatnya Metal Kalau masalah Kitaka tadi mas Itu namanya Kalau di judul itu uji komi Pengulangan tiap hari Jutaan kali Artinya Gerak motorik kita Akan ke situ terus Kayak mas Taro bilang Tidur pakai bola Kemana pun Pakai bola Biar feeling Apa Feelingnya Masuk semua kan mas Tadi kan masih belum Gue tambahin lagi Ini Gak soal gini Ini soal gisi 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 Ini gisi aja Itu di Konsep yang gue tawarkan 10 tahun itu Kalau dulu 200 ribu per hari Sekarang misalnya 300 Jadi itu daging Tuh Susu Anak Indonesia itu kan Pakai susu Padahal susu itu Membangun Pulau Daging Daging Telur Susu Vitamin Pokoknya Nilainya 300 ribu Per B Umur 1 orang Itu Dokter Anatomy bilang Kalau dia Menggunakan Dana 300 ribu Per hari Gak ada Daging Susu Apa Segera Itu dalam 3 tahun Saja Itu usia Pemain yang Tadi Anak Pemainya Sudah Dileser Dari Itu untuk Elite Atau untuk Klop Kita ngomong Untuk Elite Atau Klop Gue kan Gak pernah Elite Gak ada Di otak gue Klop Untuk mencetak Pemain itu Di Klop Karena Pemain Klop Jadi Kedaratus Itu 300 ribu Itu Dalam Waktu 3 tahun Dia Umur 16 Ke 17 Rata Rata 180 Tingginya Tapi Yang Cebol Maradona Messi Itu Nanti Dikencot Dengan Metode Yang Berbeda Lagi Tetapi Bakarnya Gak Boleh Dibuang Kira Kira Kaya Gitu Nah Maksud Gue Yang Kaya Gitu Gitu Kam Tadi Belum Jelasin Bahwa Waktu Merkrut Talent Talent Itu Itu Proses Yang Pertama Ada Lima Orang Yang Jago Jago Semua Semua Dokter Profesor Oh Psikologinya Oh Dia hubungan Dengan Perangtua Seperti Apa Orang Muenya Dipanggil Anatominya Dirisek Dia Tertarik Gak Sama Gisi Dia Masih Punya Berubah Gak Nanti Umur 16 Tahun Pindah Ke Atau Lestik Atau Yudu Pisulan Makan Bisa Langga Makan Tolor Begitu Setelah Diambil Masuk Di Asrama Tanda 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 300 per day iya ya kalau 20 kalau 20 ya ngomong 20 butuh hanya 6 miliar hitungan bagaimana ngitungnya 1 atlet kalau 300 hari aja sudah 900 segini gini, kalau ngitungnya salah itu gak penting buat gue tapi inti yang penting itu 300 juta per hari 1 orang 300 ribu bahwa nanti dikali 365 itu gue salah gak penting iya dong 300 ribu dulu patokannya 300 ribu dulu patoknya 300 ribu itu mah kalau pakai alam bulatot 300 ribu kali 20 soalnya ngomongnya mantu 20 orang yang penting 6 miliar ini hitungnya sih ya hitungnya bagaimana intinya 300 ribu kali 20 orang kali 365 hari iya kalau itu bener tapi kalau 2 orang semua tim kalah sama klub ini yang bukan punya pemerintah semua tim nasional semua kalah kalau klub klub disitu kalah yang punya sekolah itu yang punya sekolah itu sekarang ketua PSSCnya arja sahir mas kita tidak pernah mendebatkan negara arja sahir kita mendebatkan bagaimana konsep negara ini bener mas bisa karena harusnya tetap mau gak mau sistem pemerintahan harus dibuat dulu kita lanjutkan kami depan kita lanjutkan rambut berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih